selamat menikmati Jumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat daftar referensi yang berupa daftar pustaka ataupun cara mengutip secara otomatis Baiklah kita mulai tutorial ini untuk membuat referensi atau daftar pustaka secara otomatis maka yang harus kita lakukan adalah klik menu reference seperti ini klik menu reference oke saya klik kemudian berikutnya adalah manage sources manage sources kita klik perhatikan disini ada beberapa daftar referensi yang sudah pernah ditulis pernah dimasukkan bila kita ingin memasukkan daftar referensi baru maka kita klik tombol new oke kita klik tombol new kemudian disini ada pilihan buku atau book kemudian jurnal artikel atau book section jurnal artikel kemudian artikel pro periodical kemudian conference proceeding kemudian laporan ada juga website misalkan kita masukkan referensi berupa buku klik book misalkan penulisnya misalkan ya misalkan adalah Rifka Anissa kemudian judulnya misalkan model model pembelajaran inovatif ini hanya misal misal tahun ditulis adalah tahun 2017 kota misalkan diterbitkan di Jakarta kemudian publishernya misalkan Gramedia setelah itu klik oke nah otomatis masuk disini daftar referensi yang sudah kita insert yang sudah kita masukkan kemudian kemudian misalkan daftar referensi yang sudah pernah kita masukkan ini kita pakai lagi misalkan daftar referensi yang ini kan penulisnya adalah Mufatku Rahman judulnya Google Classroom ya kemudian ini kita masukkan sebagai referensi maka kita tinggal klik copy kita klik copy maka otomatis masuk sebagai daftar referensi oke sekarang kita masukkan referensi baru lagi klik tombol new misalkan yang kita masukkan adalah website maka kita tulis dulu siapa penulis website itu misalkan Mufatku Rahman misalkan kemudian nama halaman website misalkan fatpur.wordpress.com kemudian nama website-nya adalah sahabat pembelajar misalkan sahabat pembelajar tahun ditulis misalkan tahun 2018 ditulis pada bulan Februari misalkan kemudian tanggal 22 misalkan URL-nya ini saya makan dengan ini setelah itu kita klik oke nah otomatis masuk sekarang ke bagian kanan yaitu referensi yang sudah kita masukkan begitu seterusnya nanti kita tinggal pilih mana jenis referensi yang kita masukkan misalkan kita coba lagi misalkan proceeding misalkan misalkan proceeding conference proceeding ini proceeding konferensi atau seminar maka yang harus kita tulis misalkan penulisnya duty wah yudi misalkan title-nya misalkan meningkatkan hasil pelajar matematika melalui louis media di modul pada siswa kelas 10 nipah 1 sman 1 rangkas hitung tahun pelajaran 2017 2018 ini hanya misalnya halamannya misalkan halaman 5 6 jadi proceeding itu kan kumpulan-kumpulan artikel maka dalam artikel itu ketika kita mengambil mungkin tidak semua tidak semua satu proceeding kita ambil maka kalau hanya satu artikel maka belum mencantukkan halaman misalkan dibuat pada tahun 2018 misalkan konferensinya namanya seminar pendidikan matematika masional misalkan kota misalkan Yogyakarta kemudian publishernya ini lembaga misalkan B4 TK Matematika Yogyakarta kita klik oke sekarang nah berikutnya bagaimana cara mengutip kita close dulu ya cara mengutip secara otomatis bila kita mengutip dari referasi tertentu nah biasanya kalau kita mengutip itu ditulis dulu pengarangnya misalkan wah Yogyakarta kemudian tahunnya misalkan tahun 2018 nanti ditutup seperti ini ya atau bisa juga dicantumkan halamannya maka TT2 misalkan halaman 18 maka dikutip pada sebuah buku yang dikarang oleh wah Yogyakarta yang ditulis pada tahun 2018 halaman 18 namun kita tidak perlu mengutip secara manual bila sudah dimasukkan referensi itu dalam daftar referensi di menu referensi atau referensi bagaimana caranya kita tinggal arahkan kursor ke menu insert citation atau memasukkan citasi klik saja kemudian pilih daftar referensi buku atau proceeding atau apa yang sudah kita masukkan ke dalam daftar referensi misalkan kita kutip dari ini penulisnya duri wah yudi kita klik nah otomatis muncul disini wah yudi koma 2018 ini bisa kita edit misalkan kita masukkan halamannya tinggal klik citation option klik citation option kemudian klik update citation kemudian masukkan halamannya misalkan halaman 14 kemudian klik ok nah muncul disini wah yudi koma 2018 halaman 14 ini secara auto matis jadi tidak manual oke sekarang bagaimana cara membuat daftar pustaka secara auto matis mungkin bapak-bapak sekalian kalau membuat daftar pustaka sebelum mengenal ini mungkin menggunakan atau menulis daftar pustaka secara manual satu per satu ditulis kemudian diurutkan secara abjad namun kali ini kita tidak membuat daftar pustaka secara manual tapi secara auto otomatis oke kita buat daftar pustaka dulu ya daftar bus pustaka ini saya buat halaman baru klik layout kemudian break kemudian next page nah muncul di halaman baru kita tengahkan misalkan nah bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis maka caranya klik reference kemudian disini ada menu bibliografi ya klik nah kemudian disini pilih model daftar pustaka yang kita inginkan misalnya kita pilih yang ini ya kita pilih yang ini nah perhatikan disini otomatis muncul daftar pustaka secara otomatis jadi tidak perlu kita bikin manual ini kita hapus ya ini selah bahasa inggris kita cukup memulai daftar pustaka kemudian seandainya nanti ini ada tambahan daftar pustaka lagi-lagi kita tidak perlu menulis secara manual kita perhatikan ini ada empat referensi misalnya kita mau menambah lagi referensi misalkan mau menambah lagi referensi kita klik lagi manage sources kemudian misalkan ini kita masukkan misalkan ini ada pusin tampomas misalkan ini kita gunakan sebagai referensi ini kita klik kemudian kita copy ya otomatis masuk disini tampomas pusin seribu pena matematika SMO kelas 2 oke kita close nah sekarang ini kita update ini kita update nah maka muncul lagi sekarang daftar referensi yang baru jadi tidak perlu manual oke demikian hari ini kita belajar bagaimana membuat referensi secara otomatis jadi referensi itu disini ada dua macam bagaimana cara mengutip atau citasi ya ini adalah citasi atau mengutip dan membuat daftar pustaka secara otomatis saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima Terima kasih.